Halo semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku mau ngasih tau ke kalian 10 hal yang harus kalian persiapkan sebelum menjadi seorang Youtuber Kalau kalian mau tau, persiapannya apa aja? Keep on watching! Yang pertama, kedua, ketiga, empat, dan lima Yaitu peralatan dasar Apa aja peralatan dasarnya? Pertama, handphone untuk merekam Kedua, tripod untuk bikin angle yang bagus Jadi supaya HP kalian itu ada penyangga Dan kalian bisa mendapatkan angle yang bagus Ketiga, background, kalian boleh pakai background apa aja Apalagi kalau kalian pakai background yang bagus Kayak aku pakai background pink Walaupun si latar temboknya itu warna putih Keempat, ring light Jadi untuk pencahayaan guys Kalau misalnya lampu di ruangan tempat kalian Ngeshoot video itu kurang bagus Dan kelima adalah mikrofon Tujuannya apa kalian pakai mikrofon? Supaya pada saat kalian membuat video Tenaga kalian itu tidak terkuras banyak Apalagi kalau misalnya di tempat rame Otomatis kalau di tempat rame Kalau kalian nggak pakai mikrofon Tenaga kalian akan terkuras banyak Untuk mengeluarkan suara kalian Supaya lebih terdengar oleh para viewer sekalian Tapi kalau kalian menggunakan mikrofon Hal itu akan beda Jadi even di tempat rame sekalipun Suara kalian tetap akan kedengeran Ditambah dengan edit video tersebut guys Jadi setelah kalian pakai mikrofon Terus suara kalian udah terdengar Ditambah pada saat kalian edit video Volume suaranya juga ditambahkan Maka suara kalian di video Akan lebih terdengar jelas guys Setelah 5 komponen peralatan dasar Yang harus kalian miliki Mari kita fokus ke handphone Nah di dalam handphone Kalian juga harus memiliki beberapa peralatan guys Sekitar 3-5 peralatan lagi Apa aja otomatis kamera Aplikasi kamera Kalian harus punya masa iya HP berkamera Tapi kalau nggak ada aplikasi kamera Ya gimana caranya kalian ngerekam Kedua aplikasi edit video Ketiga aplikasi untuk edit thumbnail Atau edit foto Keempat aplikasi screen recorder guys Kalau kalian gamer Aplikasi yang sangat kalian butuhkan adalah Screen recorder Aplikasi edit video Dan aplikasi edit foto Atau edit thumbnail Tapi kalau kalian vlog Atau kalian bikin video tentang edukasi Kayak aku bikin video Berbagi informasi tentang youtube Maka yang kalian butuhkan Aplikasi kamera Aplikasi edit video Dan aplikasi edit foto Selanjutnya Dua komponen penting yang harus ada di HP kalian Adalah Bisa tersambung internet Atau bisa tersambung wifi Atau bisa menggunakan data seluler Kedua kapasitas memori HP kalian harus kuat Karena apa Nggak mungkin kan kita itu bikin video Untuk youtube Kayak cuma 1 detik 2 detik Minimal itu 2 menit Sampai 5 menit guys Nah untuk durasi video Yang sangat dianjurkan oleh youtube Adalah 8 menit Sampai 10 menit Per 1 video Sebenernya aku juga banyak sih Di youtube channel Gabi Camih Mil Ini video di bawah 10 menit Bahkan Video di bawah 5 menit Tapi aku nggak nyampe Yang banyak video Cuma durasinya 10 detik Atau 15 detik Paling kalau memang aku lagi iseng Pengen bikin youtube shorts BTW Sekarang udah ada youtube shorts Jadi kalian bisa bikin video Di durasi maksimal 1 menit guys Nah Tapi nggak 10-15 detik ya Kayaknya aku juga cuman Upload 1 atau 2 video Yang durasinya itu Bener-bener di bawah 20 detik guys Selanjutnya Hal yang harus kalian persiapkan Adalah Google Drive Kenapa aku bilang kita Sebagai youtuber Pemula harus menggunakan Google Drive Kalian tau kan Google Drive itu Kapasitasnya 15GB BTW Aku biasa menggunakan Google Drive Untuk nge-backup Sih Kalau suatu saat Amit-amit lagi Channel youtube aku Diband sama pihak youtube Jadi ketika Itu terjadi Aku sudah punya Backupan Baik video Maupun thumbnail Dari semua video youtube Yang udah pernah Aku upload Dan dari semua thumbnail Yang udah pernah Aku share Di setiap Masing-masing video guys Hal terakhir Yang harus kalian Persiapkan Sebelum memulai youtube Adalah Mental Dan yang kedua Ide konten Kenapa aku bilang Kita harus Menyiapkan Mental dan ide konten Guys Youtube itu Wadah Untuk kalian Men-share Atau membagikan Berbagai macam Ide konten Jadi Ya Kalian jangan sampai Stuck lah Untuk nge-share Berbagai ide konten Maksudnya Youtube itu kan Wadah ya Jadi Sebenernya bebas Kalian mau nge-share Apa aja Selama Kalian sebagai Konten creator Tidak melanggar Peraturan Yang berlaku Di negara Kalian Masing-masing guys Nah Untuk selanjutnya Kenapa Aku bilang Kita harus Menyiapkan mental Karena BTW nih Kalian upload Satu video Belum tentu Ada yang nonton Kalian upload Dua sampai Sepuluh video Belum ada yang nonton Disitulah Mental kalian Di uji Apakah Dengan Video yang gak ditonton Tersebut Kalian masih lanjut Ataukah Memang Sudah Stop Alias Menyerah BTW For your information Gaby Camimil Adalah channel Kedua aku Setelah Gaby Almadea Kenapa Aku bisa bikin Gaby Camimil Padahal ada channel Youtube Gaby Almadea nih Nah Youtube channel Gaby Almadea itu Diband guys Padahal Aku Sudah Monetisasi Dapet Berapa Bulan Gitu Aku lupa Bahkan Uang yang Udah berhasil Aku kumpulin itu Sekitar 800 ribu Terus Tiba-tiba Diband Nah Karena Diband tersebut Aku ngerintis lagi nih Youtube channel Dengan nama Gaby Camimil Dan Youtube channel ini BTW Udah Setahun lebih Belum juga Dimonetisasi lagi Guys Makanya Dari situ Karena Aku menganggap Ah Bikin Video di Youtube Itu Sebagai hobi Bukan untuk mendapatkan uang tambahan Dari situ Walaupun Youtube channel aku belum termonetisasi Ya Nanggepinnya biasa aja Nggak yang kecewa-kecewa banget Karena Memang Youtube ini Aku jadikan wadah Untuk berbagi guys Gitu Oke guys Jadi segitu dulu aja Informasi mengenai Persiapan yang harus kalian lakukan Atau Perlengkapan yang harus kalian Beli Sebelum menjadi seorang Youtuber Aku harap Semoga informasi Yang aku sampaikan Di video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Subscribe Like And share This video Dan semua video aku Ke semua Social media Yang kalian punya I'll see you guys On my next video Bye bye